Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah saya Kang Rizal bisa jumpa lagi di channel Kang Rizal Nah pada video kali ini saya ingin membahas tentang Perbedaan antara karir dan juga pekerjaan Jadi banyak yang salah persepsi Bahwasanya karir dan juga pekerjaan itu Dianggap sama Padahal karir dan juga pekerjaan itu sudah jelas-jelas berbeda Maknanya sudah berbeda Jadi banyak sekali saudara-saudara kita Menginginkan yang namanya karir yang cemerlang Pekerjaan yang lancar Jadi begini teman-teman Ada step by stepnya, ada alurnya Kalau ingin finansial Anda itu merdeka secara finansial Finansial Anda itu sudah tidak kekurangan lagi Jadi ada rumusnya Jika Anda ingin pekerjaan yang lancar, karir dan cemerlang itu ada rumusnya Jadi kita bahas karir dulu Karir itu adalah sebuah masa depan Dimana kita menjalani pekerjaan kita sekarang Sehingga bisa membuat karir kita ke depannya itu cemerlang Jadi kalau kita ingin karir kita itu cemerlang Maka dari pekerjaan-pekerjaan kita yang saat ini lakukan Kita itu memaksimalkan Mencari ilmunya, mencari Pengalamannya Nah insya Allah dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saat ini Itu bisa membuat Karir kita di masa depan itu bisa lebih mudah Jadi bedanya karir dan pekerjaan itu Karir itu untuk memasang atau menyiapkan Menyiapkan masa depan kita Beda dengan pekerjaan Kalau pekerjaan, pekerjaan itu yang kita lakukan sekarang Ini Nah bagaimana kita ingin mendapatkan karir dan cemerlang Jika dari pekerjaan kita yang lakukan ini Tidak memaksimal Tidak ada pengalaman yang kita ambil Tidak ada maknanya Kita hanya mencari uang-uang dan uang Tanpa mencari yang namanya pengalaman di pekerjaan kita Nah jika memang Anda ingin mendapatkan karir ke depannya yang lebih baik Maka dari pekerjaan inilah Anda syukuri Anda syukuri Anda ambil hikmanya Anda ambil ilmunya Anda ambil pengalaman yang di pekerjaan yang Anda lakukan ini Insya Allah dari pengalaman-pengalaman itu Nanti ada karir yang cemerlang yang ada di depan mata Anda Sehingga Jika Anda mengkhawatirkan karir Anda Sama saja Anda Tidak bersyukur atas pekerjaan Anda yang lakukan sekarang Jadi karir dan juga pekerjaan itu sudah jauh berbeda ya teman-teman Jadi tidak bisa disamakan Oke Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari saudara-saudara semuanya Mengenali Jawaban atas Karir saya Sekarang tidak berjalan kan Saya tidak punya pekerjaan Nah pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat saya membuat video ini Antara karir dan pekerjaan ini sudah jauh berbeda Jadi kalian mungkin salah persepsi mengenai karir dan juga pekerjaan Itu dulu yang bisa saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda Dan bisa mempunyai step-by-step untuk mendapatkan karir yang cemerlang Yaitu syukur di pekerjaan Anda sekarang Ambil maknanya, ambil hikmanya Cari pengalaman di pekerjaan Anda saat ini Dan Anda bisa Anda modifikasi Sehingga bisa mendapatkan karir yang Anda inginkan di masa depan Itu pesan dari saya Saya akan berdoa terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh